Intro Dalam hal aktivitas sehari-hari, orang dengan dimensi itu sangat membutuhkan mekanisme gerak yang benar. Oleh karena itu, fisioterapi memiliki metode dan cara yang tepat untuk membuat gerakan itu menjadi efektif dan efisien. Selain itu, ada mekanisme yang harus terukur. Dari pemeriksaan gerak yang tepat, kita bisa menentukan program yang tepat pula pada mereka orang dengan dimensi. Aktivitas fisik bagi orang dengan dimensi, itu merupakan kunci dari keberhasilan dia untuk menjaga atau meningkatkan kesehatannya. Pelatihan hari ini, kita sudah membicarakan tentang bagaimana meningkatkan keseimbangan setelah mengetahui melalui pemeriksaan tentang keseimbangan itu sendiri. Nah, dengan perbaikan pada mekanisme keseimbangan orang dengan dimensi, maka dia akan memungkinkan menghasilkan gerakan yang lebih luas, lebih baik, sehingga menjamin kecukupan aktivitas fisiknya. Aktivitas fisik yang cukup akan menunjang kesehatannya, serta menjadikan orang dengan demensia, hidup lebih baik, menjadi lebih efektif dalam bergerak, mengurangi semua gangguan keluhan seperti nyeri dan berbagai macam sintom selainnya, serta menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Saya ingatkan, bergerak itu adalah obat. Exercise is medicine. Obat bagi beberapa, begitu banyak keluhan yang bisa membuat orang dengan demensia bisa lebih aktif, lebih produktif, dan juga bisa menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Yang kedua adalah, hindari semua mekanisme gerak yang eksplosif, yang tiba-tiba. Jika ada hal yang membuat kita sulit bergerak, maka yang pertama dilakukan adalah, perhatikan apakah dia sudah mempersiapkan sebelum melakukan gerakan. Jadi, ada banyak otot dan gerakan-gerakan yang penting dilakukan untuk bisa mengaktifkan otot, supaya dia selalu aware untuk mempersiapkan dirinya sebelum melakukan gerakan. Karena, salah satu dampak dari ketidaksiapan gerakan adalah adanya risiko jatuh yang sangat tinggi. Dan apabila terjadi, mengakibatkan komplikasi dengan sekian banyak masalah-masalah yang akan mengikuti apabila ada problem dengan ketidakmampuan untuk menjaga keseimbangan dan berdampak pada jadinya, terjadinya fall pada orang dengan dimensia. Nah, gerakan-gerakan yang penting tadi, poinnya satu, gerakan pada panggul, yang kedua gerakan pada bahu, dan yang ketiga kontrol pada kepala, dan juga visual. Kalau keempat komponen ini dipenuhi, maka mereka, orang dengan dimensia, akan lebih mudah melakukan gerakan. Siapa yang bisa mengingatkan? Tentu saja caregiver, pendamping, dan orang dengan dimensia terus diingatkan untuk melakukan gerakan tersebut sebelum melakukan aktivitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.